Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara dalam rehat edisi hari Selasa 26 Desember 2023 kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini tapi alangkah mulianya, alangkah baiknya kalau kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih kami senantiasa merasakan perlindungan penyertaanmu dalam kehidupan kami Tuhan sudah menjaga kami kembali dalam kami beristirahat sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini kami akan memulai segala kegiatan kami Tuhan tapi sebelumnya kami akan belajar firmanmu berkati kami semua yang akan belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu ampuni semua salah dosa kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Bapak Ibu Saudara bahan firman Tuhan kita hari ini dari Ibrani 8 ayat 1 sampai 13 Ibrani 8 ayat 1 sampai 13 Imam besar perjanjian baru inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan yang melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kemah sejati yang dirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan sekiranya ia di bumi ini ia sama sekali tidak akan menjadi imam karena disini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut Tuhan Taurat pelayan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak menerikan kemah ingatlah demikian firmannya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat tidak akan dicari lagi tempat yang kedua sebab ia menegur mereka ketika ia berkata sungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka demikian firman Tuhan maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu demikianlah firman Tuhan aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka maka aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku dan mereka tidak akan mengajar lagi sama warganya atau sama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya amin firman Tuhan Bapak Ibu Serah Sudara judul perenungan kita hari ini aku tidak mengingat dosa-dosa mereka aku tidak mengingat dosa-dosa mereka Austin sebuah wilayah di Amerika memiliki populasi tuna rungu yang cukup banyak apa jadinya jika ada banyak okunum tuna rungu yang tersandung masalah hukum betapa sulit penanganan khususnya komunikasi hakim dan terdakwa tentu terhalang untunglah ada advokat bernama Amber Ferelli Elliot yang bersedia menjadi pembela pesakitan tuna rungu di depan hakim dan jaksa ketidaksempurnaan kita sebagai manusia pun bisa tergambar sebagai terdakwa yang tuli Yesus sebagai Imam Agung adalah perantara yang sempurna antara kita dan Bapak dan tidak perlu lagi ada Imam manusia lain hal ini benar-benar berubah sebab Allah sendiri berjanji untuk menjadi Bapak bagi kita dan kita akan menjadi umatnya dengan demikian ini adalah inti kabar dari perjanjian baru malahan Allah mengatakan bahwa ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan tidak akan lagi mengingat kesalahan kita ia juga berjanji untuk memberikan penggenapan mengajarkan kita tentang kehendaknya perjanjian lama berbicara tentang hukum dan aturan yang manusiawi tapi perjanjian baru adalah anugrah dan kasih Allah yang tak terbatas perjanjian lama mesti selalu dipandang dari kisah penggenapan Agung Yesus Kristus kemuliaan Allah mewujud dalam diri Yesus sebagai perantara Agung yang membawa pengempunan dan pemulihan hubungan kita dengan Allah menjelang akhir tahun 2023 kita perlu senantiasa bersyukur atas penembusan Yesus sang pembela, penasihat, dan penolong yang penuh kasih sehingga dosa-dosa kita diampuni marilah hidup dalam kebenaran dan sukacita dari perjanjian baru ini serta menjadi saksi cahaya kasihnya bagi dunia yang membutuhkan penembusan dan pengharapan amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan Tuhan sudah memberikan kami kesempatan hari ini untuk belajar firmanmu firmanmu mengajar kami bahwa Tuhan jika kami datang minta pengampunan dalam hidup kami Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa kami lagi terima kasih Tuhan sepengampunan yang kau berikan kepada kami semua berkati kami semua hari ini Tuhan dalam kami melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan kami baik yang di rumah maupun yang di luar rumah yang kau berkati anak-anak muda kami Tuhan dalam pendidikan dalam mencari pasangan hidup dalam mencari pekerjaan dan kau tunjukkan jalan terbaik bagi mereka orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan engkau tegukan iman percaya mereka yang sakit engkau sembuhkan yang berduga boleh engkau hiburkan Tuhan pemerintah kami kau berikan kebijaksanaan agar kau boleh memerintah kami seterusnya dengan kehendak Tuhan pelayan-pelayan Tuhan gubernitas keluarga agilis gereja pengurus-pengurus OIG guru-guru sekolah minggu Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua sel dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikian perenungan kita selamat pagi Tuhan memberkati kita senantiasa Shalom Terima kasih telah menonton!